Pemirsa, malam final ajang Koko Cici 2022 sukses digelar di Naviri Bewalk Pluit, Jakarta Utara. Koko Alvin Sen Aprilino dari Yogyakarta dan Cici Natania dari DKI Jakarta berhasil menjadi pemenang Koko Cici Indonesia tahun 2022. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif, Angela Tanusribio memberikan piala dan hadiah kepada pemenang Koko Cici tahun 2022. Koko Alvin Sen Aprilino dari Yogyakarta dan Cici Natania dari DKI Jakarta. Kehadiran momen pari kraft di malam final Koko Cici ini sebagai bentuk dukungan dan apresiasi. Koko dan Cici terpilih nantinya akan bertugas mempromosikan budaya Tionghoa dengan menjadi duta pariwisata dan duta sosial yang akan menggaungkan akulturasi budaya di Indonesia. Kategori penilaiannya sebenarnya tadi sudah saya jelaskan juga secara standarisasinya itu tadi 3B, beauty, behave, dan talent. Cuma mungkin ada tambahan sedikit kita ada masa karantina. Karantina itu kita laksanakan secara on offline. Dan semasa offline itu akan menjadi patokan juga untuk menjadi poin penilaian kami. Harap kami acara ini tetap seberlanjut. Bagaimanapun generasi muda kita harapkan ke depan akan menjadi pemimpin bansa yang ke depan yang masuk era tahun 2045. Generasi emas ya? Iya, generasi emas. Setelah melewati masa karantina dari 10 Oktober hingga 31 Oktober 2022, 30 finalis dari 9 provinsi bertarung di malam puncak Koko Cici Indonesia 2022. Ajang ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan serta melestarikan kebudayaan Tionghoa yang telah berakulturasi menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia. Dari Jakarta, Enggar Bagus, AINews melaporkan.